selamat pagi, shalom bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan bagaimana kabarnya? luar biasa, amin saya percaya berkat Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah senantiasa ada bagi kita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran, rendungan singkat GKC Petoran terambil dari 1 Petrus Pasal yang ke 5 ayat 5b sampai dengan 6 Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kecongkakan adalah bagian dari gaya hidup manusia hanya ada yang kecongkakannya dikembangkan tetapi ada juga yang dengan sadar mengurangi dan menghilangkan ada yang congkak karena kaya raya karena pendidikan tinggi, berwajah tampan tetapi ada juga yang congkak karena kedudukan tinggi dan memiliki jabatan mapan tetapi ketahui lah saudaraku bahwa sikap congkak tidak disukai Tuhan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan untuk apa kita sombong ketahui lah bahwa kekayaan dan harta benda itu semuanya itu adalah vana kita harus menyadari bahwa jabatan, kedudukan, dan pangkat itu semuanya hanya sementara oleh karena itu mari kita jangan congkak mari kita memberikan diri dan hati kita kepada sesama yang lain bahwa sebenarnya kita diciptakan Tuhan sama memang kita ada waktu di atas tetapi ingat ada waktu kita akan di bawah nah saudaraku yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh congkak karena kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan maka jadilah umat Tuhan yang rendah hati rendah hati menjadi salah satu indikasi umat yang dikasihi Tuhan Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karuniamu tolonglah kami agar kami jauh daripada hal-hal yang congkak tetapi kami belajar rendah hati karena itulah yang dikendaki Tuhan dalam hidup kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih